Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, Salam Sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesensaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Penghiburan Allah akan membuat kita kuat dalam menghadapi setiap penderitaan yang kita alami. Ketika Allah menghibur kita, tidak berarti bahwa semua masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Jika selalu demikian, maka kita akan datang kepada Tuhan hanya karena keinginan untuk terbebas dari penderitaan dan bukan karena kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Kita harus memahami bahwa dihibur juga bisa berarti bahwa kita menerima kekuatan, menerima dorongan dan harapan untuk dapat mengatasi masalah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, semakin kita menderita, semakin banyak penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita merasa tidak berdaya dan tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, isinkan Tuhan menghibur kita. Ingatlah bahwa setiap penderitaan yang kita alami akan menolong kita untuk dapat menghibur orang lain yang menderita masalah yang sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan putus harapan dalam setiap penderitaan sebab Allah peduli dan akan memberikan penghiburan sejati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.